Masyarakat Bangka Belitung mulai meninggalkan kebiasaan berkebun lada. Mereka memilih beralih ke pertambangan dan berkebun sawit yang dinilai lebih menjanjikan. Dewan Rempah Indonesia Provinsi Bangka Belitung mengaku prihatin dengan kondisi masyarakat petani. Ketua Dewan Rempah Indonesia, Bayo Dandari, masih yakin bahwa masyarakat akan kembali menanam lada, mengingat permasalahan budidaya lada masih berdasarkan pada kebiasaan dan turun-temurun. Pemerintah pun terus memberikan dukungan berupa bibit unggul, serta pupuk organik kualitas baik bagi para petani. Budidaya lada ini sekarang sudah berkurang perhatian masyarakat, sehubungan tingkat dengan harga juga, kemudian tadi sudah dikatakan Pak Bunga Belitung, kita berkompetisi dengan sawit dan juga timah, sehingga masyarakat ini kecenderungan ke sana, bagaimanapun juga, tetap menanam, namun kualitasnya barang, kuantitasnya barangkali jauh kekurang. Produksi lada Bangka Belitung sempat menguasai 40% pangsa pasar dunia. Berdasarkan data International Paper Community atau IPC tahun 2014, agar kejayaan lada Bangka Belitung bisa bangkit lagi, perlu penanganan secara komprehensif. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Catev RI Bangka Belitung melaporkan.